Hai mas yang sopan dong tanya minum aja lu nggak yang sopan dong saya kan lagi makan kita saya akan tanya baik-baik jangan gitu loh yaitu masnya sopan ditanya makan aja ini saya jenis di video ini walaupun agak terlambat 7 hari ya itu jelas kalau terlihat dari video yang kita lihat yang beredar itu jelas polisinya itu ya terlihat sangat seperti arogan seperti sedang meremehkan seperti sedang menjaga wibawahnya bahwa dia itu lebih besar daripada orang masyarakat di bawahnya itu kan seperti itu yang terlihat kalau di videonya yang kita lihat itu kan jadi ceritanya nah itu kan polis itu lagi bertugas kemudian menanyai pada si pelanggan itu dan yang paling menjadi sorotan itu adalah kata-kata sopan jadi sopan ya memang yang lagi diajak ngobrol makan begitu itu kan yang menjadi sorotan utama buat versi kesopanan polisi yang bertugas pada saat itu bapak-bapak lo polisi dan juga Mbak Polwan itu ya versinya tuh seperti itu kan ini kan Oh seperti sesuatu yang yang apa ya kalau kamu lagi makan ya seharusnya lagi makan menikmati makan yang nggak perlu ngobrol kan gitu kan adabnya Hai dan ini dibalik gitu lah terlihat di video itu dibalik orang lagi makan didatangin diajak ngobrol dibilang nggak sopan jadi menurut masyarakat itu versi kesopanan polisi ini begini gitu ya kan versi anggapnya jelek begitu seakan-akan Pak Polisi dan Mbak-Mbak yang lagi bertugas ini di sana itu sangat hebat begitu merasa paling power merasa di atas jadi siapapun yang lagi Hai ada di dekatnya itu harus menghormati dia dia sedang menjaga wibawanya sebagai polisi atau dia sedang pokoknya dia sedang menjalankan tugas itu adalah segala-galanya begitu jadi apapun yang terjadi di situ mau kamu lagi makan mau lagi apapun kalau ada polisi datang ya kamu harus menghormati polisi itu gitu kan itu yang akhirnya timbul beredar di pikiran masyarakat tapi nanya Hai kolomnya videonya itu ya Hai masyarakat jelas sangat tidak suka dengan hal itu karena ini terlihat seperti Pak Polisi dan Mbak wanita ini seperti meremehkan seseorang begitu orang lagi makan ngapain juga coba emangnya ada lagi ngapain disitu dia makan bukan tempat tempat-tempat ya maksudnya tempat seperti tempat yang berbuat kusum kah atau berbuat apa-apa yang hal-hal yang tidaknya diinginkan kan kita sedang melaksanakan tugas Hai ya mak bagaimana sebaiknya Hai apakah dipanggil dulu ya kan Mas maaf saya Hai ingin mengobrol dengan anda kan seperti itu Hai jadi ini menunjukkan Hai tindakan sebuah etika yang kurang pas dan kurang pantas gitu yang dilakukan oleh Hai mbak-mbak dan polisi itu gitu jadi di pikiran gitu versinya inikah tingkat ada kesopanan orang-orang yang lagi bertugas kalau orang lagi bertugas ya kita harus Oh ini ada orang bertugas nih ya udah kita harus ngikutin dan nurut begitu lho apa katanya dia lagi mau lagi makan kamu lagi apa ya udah kan ini kan jadi sesuatu yang kebalikan coba sama di atasannya berani enggak yang kayak gitu kalau misalnya ada orang yang lebih tinggi daripada kamu misalkan orang yang terkenal aja lah kan ndak gitu kan begitu jadi ini yang ditangkap oleh kita gitu lho Hai beredarnya mau kamu klarifikasi apa lagi jadi itu sudah beredar seperti itu jadi menurut kita jadi citra kepolisian tuh ya memang buruk jadi lebih buruk lagi apalagi dengan video sedikit saja yang salah gitu pasti akan terlihat sangat buruk gitu akan selalu seperti itu ya mudah-mudahan ya dari ya kepolisian terus emang benar-benar memperbaiki ya tapi ya tahu lah bagaimana kan benar-benar bisa diperbaiki atau enggak karena pada kenyataannya saya juga ya malamnya hal-hal mungkin ini yang tersorot di kamera yang udah tersorot saya pernah gitu melaporkan ya udah diremehkan gitu ya diremehkan bos coba aja melaporkan diremehkan kita apalagi kalau ada itu jadi ya ada kenyataannya memang kayak gini ibar satu hal lagi ya kebenaran itu bisa dibawa putar balikan kebenaran di dunia nggak ada yang mutlak mus jadi kebenaran bisa diputar balikan siapa yang memegang kekuatan itulah yang akan membuat kebenaran saya mengambil contoh aja di negeri korea kita ada sana yang mimpin siapa kim jong-un kim jong-un ya kebenaran itu berada di kim jong-un mau dia bunuh orang mau dia apain orang tetapi yang megang kebenaran kebenaran itu sebenarnya kita harus paham semuanya kepada masyarakat di sini Hai kalau kita mau rubahnya Hai rubah semuanya Pak rubah semuanya kok masyarakat punya kekuatan bikin sesuatu yang kuat seperti misal partai yang kuat yang benar-benar mendukung masyarakat Hai itu baru bisa Bos kalau begini aja ini terus beredar bosku lah ya akan terus beredar Bos yang kasus-kasus kayak gini begitu kena pihak kepolisian juga akan dibentuk oleh pemerintah kekuatan yang lebih besar lagi sedangkan kita masyarakat biasa bos Hai gimana ingin tertangkap kalau tidak tertangkap berapa banyak hai 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 bagaimana Hai memperbaiki ini akan hal ini akan terjadi terus-menerus dari dulu dari zaman dulu bagaimana seseorang yang arogan Hai atau terlihat lebih hebat daripada atau menindas orang itu hal yang sering terjadi di kehidupan ini cuma ada yang ketangkap ada ada juga enggak ada ketangkap oleh kamera ada juga enggak kalau sudah berhadap di atas pasti kebanyakan yang memang kenyataannya seperti itu yang terjadi jadi kebenaran itu memang terjadi yang megang kebenaran Allah adalah orang yang yang lebih kuat yang orang yang dibawa ya maaf kemarin tuh enggak nyampe gitu itu yang terjadi Hai apa mungkin memang sudah seperti ini ah ketanya apapun sudah seperti ini kita Hai kalau misalnya ini memang ini enggak bagus nih ya kata kita mau merubahnya gimana caranya mau merubah ini gimana dari dulu sudah terjadi seperti ini gimana caranya mau merubah makanya sama kalian lagi balikin aja balikin aja lagi saat mungkin kita punya kesempatan juga kita sia-siakan aja begitu ini akan terjadi terus-menerus kalau kita sendiri dari semua masyarakat kita itu memang nggak mau merubahnya semua masyarakat kita kalau tidak mau merubah semuanya kayak gini akan terjadi jadi ini cerminan diri kita semua sebenarnya bukan cerminan siapapun apa yang terjadi di sini memang ini cerminan kita seperti ini jangan salam-salam nyalakan kalau memperbaiki-perbaiki semuanya semuanya orang dari semua segi dan bidang dan hal dan ini bukan pekerjaan yang bukan pekerjaan yang sedikit pekerjaan yang banyak harus diselesaikan oleh banyak orang semua orang terlibat dalam hal ini selamat menikmati selamat menikmati